Selamat sore Ini video terbaru Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Jadi saya dengar infonya Ini panjang jembatannya 500 meter Lebarnya ke Jembatan itu 8 meter Dan lebar lalu lintasnya Itu 30 meter katanya Jadi ini Biaya pembangunannya Kurang lebih hampir 1 triliun Lama kerjanya selesai Rencana Akhir Desember 2022 Itu info dari Keterangan Kontrak pembangunannya Jadi saya barusan Lihat kontrak pembangunannya Sekitar 94 24 miliar Lebih hampir 1 triliun Jadi ini jembatannya Akan dikerjakan terus katanya Tapi dalam waktu 2 tahun Selesai Dengan kantor-kantornya Jadi jalannya Jadi jalannya sekarang Infonya Saya dengar Sudah dibangun Tembus Desa Air Limau Jadi Jalannya lebar 30 meter 30 meter Ini dia Apa ini Jembatannya ini Jembatannya ini Kalau dilihat Cukup besar Yangnya Kayak yang di jembatan emas Katanya Yangnya ya Cuma ini saya Jarak jauh Sekitar 80 meter Dari Jembatan yang dibangun Ya Itu Sampai Menjurus Ketengah Dari arah Ketengah ini Sampai ke pinggir Katanya 500 meter Ya Itu infonya ya Kalau keterangannya Tadi tidak ditulis Tapi kalau dilihat Itu baru Berapa ratus meter Ya Paling prediksi Baru dua ratus meter Loh Ya Nah Mungkin masih menambah Ya Karena infonya Itu Lima ratus meter Jadi Saya sekianin dulu Untuk video terbaru ini Mudah-mudahan Anda puas Untuk Kita doakan Cepat selesai Tapi butuh Dua tahun Karena Memulainya Akhir Desember 20 Jadi selesainya Nanti Dua Desember 2022 Ya Dua tahun Jadi pembangunannya Masalah pelabuhan Internasional Atau tidak Saya belum tahu Itu Karena keterangannya Ditulis Cuma pelabuhan Pelabuhan Kalau infonya Saya tidak tahu Itu yang jelas Belum Belum tahu jelas Info Apakah dia Internasional Atau tidak Kita lihat Aja nanti Bagaimana Jadi ini Pemandangan Daerah sekitar Anda Kalau Mau lihat Matahari terbenam Bisa lihat ini Kalau Dia cuacanya Bagus Jadi ini Pemandangan Sebelah Ke Tanjung Pelian Ini Pemandangan Yang ke Tanjung Ular Jadi masih jauh Ke Tanjung Ular Lokasi Tanjung Ular ini Cukup luas Tapi Di ujung Tanjung Ular sana Ada pulau Sana Kelihatan ada pulau Ada bukit Dua bukit Dua pulau Entah Kemana Itu kita Tidak tahu Juga Itu kalau Kalau tidak salah Saya pernah Foto Di Pantai Pasir Bukan Pantai Pasir Benar Pantai Pasir Yang dari Jungku Itu Ya Dari Jungku Itu Ya Cukup Cukup Panjang Dia punya Pantai Dan Bisa Surfing Jadi Ini Dia punya Pemandangan Di sekitarnya Ini Pemandangan Sekitarnya Saya Kembali Lagi Ke Foto Untuk Jembatan Yang Lagi Dibangun Saya Sekianin Dulu Saya Foto Jadi Jembatan Yang Dibangun Baru Ini Ini Jembatannya Jadi Dia Sampai Disitu Jadi Dari Sini Terus Kesana Baru Dua ratusan Meter Kalau Dilihat Sekian Terima Kasih Mudah Mudah Anda Puas Tantanya Labuhan Tanjung Ular Kalau Internasional Saya Kurang Tahu Nantilah Setelah Selesai Baru Tahu Sekian Terima Kasih